Kalau ada akun-akun Facebook maupun akun-akun sosial media yang lainnya Yang menawarkan kerja yang di Australia Contohnya seperti metik buah, gajinya sekian Hubungi saya LPK ini LPK itu Itu gak benar ya Pak ya? Kita harus hati-hati ya Kita harus hati Belum tentu benar Jadi harus dicek dulu Dipastikan dulu apakah ini adalah institusi resmi Yang terdaftar di Kementerian Tanaka Kerja kita Dan juga yang memiliki kepercayaan Yang memiliki jejaring di luar negeri khususnya di Australia Bisa kontak kepada perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia Ada di Kedudutan Besar Republik Indonesia di Canberra Ada KJRI Sydney, KJRI Melbourne, KJRI Perth, dan KRI Darwin Itu menjadi salah satu referensi untuk mengecek Memastikan bahwa instansi tersebut benar dan valid Saya ingin bicara secara jenerik saja Bahwa untuk Australia memang tidak ada secara khusus spesifik Yang mengatur penyaluran atau perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja Rata-rata memang dilakukan melalui rekrutmen langsung Dan menggunakan standar-standar yang memang diterapkan oleh pemerintah Australia Selama ini Alhamdulillah memang tidak banyak masalah yang terkait dengan tenaga kerja kita Yang bekerja secara formal di Australia Namun yang satu hal yang saya pelajari adalah Bahwa demikian besar peluang yang bisa kita manfaatkan Tidak hanya belajar tetapi juga bekerja secara paruh waktu ketika melakukan belajar di Australia Dan kesempatan ini tentunya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu pengetahuan Dan juga yang penting pengalaman dan jejaring atau network Karena itu penting untuk tidak saja meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita Ketika kita bekerja di luar negeri Kebetulan kalau di Australia kita juga memiliki banyak diaspora Indonesia yang kuat Kita memiliki jejaring Indonesianis juga Dan kita juga memiliki kapasitas dan sistem yang terproteksi dengan baik Saya kira ini semua menjadi salah satu referensi bagi siapa saja yang ingin bekerja di luar negeri Dan khususnya kepada teman-teman yang ingin ke Australia Dan saya harapkan selalu jaga kesehatan Selalu tingkatkan pengetahuan terus Ada curiosity yang terus dibangun untuk dapat meningkatkan pengetahuan kita Dan jangan lupa untuk bersosialisasi dengan masyarakat Dan menikmati kehidupan yang luar biasa di sana 5, 4, 3, 2, 1, action Halo guys, apa kabar? Nah sekarang saya masih berada di Bali Dan kali ini saya bertemu dengan Bapak Heru Hasubolo Halo Salam siang Dulu beliau menjadi konjen di Sydney, Australia Dan sekarang Bapak menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Bangladesh dan Nepal ya Pak ya Pak sedikit Pak, mungkin Pak Karena memang Bapak sudah tidak bertugas lagi di Sydney, Australia Tapi paling tidak Bapak masih mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana regulasi orang ingin bekerja di Australia Pak Terutama saya minta tanggapan dengan Bapak Apakah ada LPK atau agent penyalur tenaga kerja yang tidak bekerja sama dengan pemerintah Australia Untuk penyalurkan tenaga kerja Indonesia atau PMI, pekerja migran Indonesia di Australia Pak? Selamat siang Memang dulu saya pernah di Sydney, Australia sebagai konsol jendel Memang kita harus cermat dan berhati-hati Khususnya di dalam rencana untuk bekerja di luar negara Di mana saja, tidak hanya di Australia Tapi di mana saja kita memang harus cermat dan berhati-hati Yang pertama tentunya harus mengikuti peraturan pemerintah kita Pemerintah Indonesia Lihat baik-baik regulasi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian yang menangani masalah penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri Dan juga regulasi-regulasi yang diterapkan oleh negara tujuan pencari kerja Saya ingin bicara secara jendelik saja Bahwa untuk Australia memang tidak ada secara khusus spesifik yang mengatur penyaluran atau perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja Rata-rata memang dilakukan melalui rekrutmen langsung Dan menggunakan standar-standar yang memang diterapkan oleh pemerintah Australia Selama ini Alhamdulillah memang tidak banyak masalah yang terkait dengan tenaga kerja kita yang bekerja secara formal di Australia Namun yang satu hal yang saya pelajari adalah bahwa demikian besar peluang yang bisa kita manfaatkan Tidak hanya belajar, tetapi juga bekerja secara paru waktu ketika melakukan belajar di Australia Dan kesempatan ini tentunya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu pengetahuan Dan juga yang penting pengalaman dan jejaring atau network Karena itu penting untuk tidak saja meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita ketika kita bekerja di luar negeri Tetapi juga untuk memperluas kesempatan kita melihat peluang-peluang lain Kebetulan kalau di Australia kita juga memiliki banyak diaspora Indonesia yang kuat Kita memiliki jejaring Indonesianis juga Dan kita juga memiliki kapasitas dan sistem yang terproteksi dengan baik Saya kira ini semua menjadi salah satu referensi bagi siapa saja yang ingin bekerja di luar negeri Dan khususnya kepada teman-teman yang ingin ke Australia Dan saya harapkan selalu jaga kesehatan Selalu tingkatkan pengetahuan terus Ada curiosity yang terus dibangun untuk dapat meningkatkan pengetahuan kita Dan jangan lupa untuk bersosialisasi dengan masyarakat Dan menikmati kehidupan yang luar biasa di sana Dan tentunya pastikan bahwa komunikasi antara Anda dan keluarga di Indonesia Terkesehatan dengan baik Sehingga semuanya bisa terlaksana dengan sebaik baiknya sesuai harapan kita bersama Pak Heru, terima kasih loh Pak sebelumnya Tetapi kalau ada akun-akun Facebook maupun akun-akun sosial media yang lainnya Yang menawarkan kerja yang di Australia Contohnya seperti metik buah, gajinya sekian, hubungi saya LPK ini, LPK itu Itu nggak benar ya Pak ya? Kita harus hati-hati ya, kita harus hati Belum tentu benar Jadi harus dicek dulu Dipastikan dulu apakah ini adalah institusi resmi Yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja kita Dan juga yang memiliki jejaring di luar negeri Khususnya di Australia Bisa kontak kepada perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia Ada di Kedudutan Besar Republik Indonesia di Canberra Ada KJRI Sydney, KJRI Melbourne, KJRI Perth, dan KRI Darwin Itu menjadi salah satu referensi untuk mengecek Memastikan bahwa instansi tersebut benar dan valid Ya, memang dulu pernah Bapak memberikan satu statement juga Bahwa memang tidak ada regulasi kedua negara Untuk kerjasama pengiriman tenaga kerja yang melalui LPK-LPK seperti itu ya Pak ya Tetapi memang ada regulasi khusus yang memang dilakukan oleh pemerintah Australia Yang menunjuk secara langsung dan itu terdaftar di Kedutaan Besar Indonesia Ataupun perwakilan Indonesia yang ada di satu negara tersebut khususnya Australia Ya, begitu Nah Pak Heru sekali lagi terima kasih Pak Terima kasih, sukses selalu Semoga teman-teman mendapatkan informasi ini dan bermanfaat untuk kita semua Sekali lagi, hati-hati terhadap hasutan atau agitasi dari akun-akun bodong Yang menjanjikan pekerjaan ke Australia Yang tanpa mempunyai skill dan tanpa mempunyai kecakapan dengan bahasa Inggris Dan tanpa requirements apapun Hati-hati teman-teman Ya, sekali lagi Terima kasih Pak Heru Check dan recheck Melalui akun akun resmi khusus dari pemerintah Untuk memastikan semuanya aman Ya, terima kasih Pak Heru Terima kasih Terima kasih, sampai ketemu lagi Pak Terima kasih Terima kasih